Yo, welcome back to my channel. It's me, Sir Nonolson. So today, I'm back with a new video. So guys, di video kali ini, Sasa bakal ngelakuin hal yang udah kalian request juga. Jadi, beberapa hari lalu, Sasa itu nge-post video belanja barang termurah di Gas dan H&M. Dan terlihat kalau kalian suka videonya, makasih banyak, by the way. Dan ada beberapa dari kalian juga yang komen di bawah untuk buat part 2-nya. Dan sebuah Sasa buat di Sephora. Jadi, di video kali ini, Sasa bakal belanja barang termurah di Sephora. So guys, jadi ada Sephora di Medan. Itu sebenernya baru banget buka beberapa hari. Seminggu yang lalu kayaknya pas sama hari Sasa sekarang lagi filming itu seminggu yang lalu. Jadi, lagi hektik banget orang Medan kan kayak baru buka. Terus kayak, oh my god, Sephora. Jadi, agak rame. Agak rame. Jadi, tapi tetep kita bakal filming karena kalian udah requestin ulang balik. So, here we are. Hari ini saya sebakal filming di Sephora. So guys, buat kalian yang mungkin belum tau Sephora itu apa. Jadi, Sephora itu sebenernya, aku bacain aja ya. Sephora itu retail kosmetik dari Perancis yang menjual lebih dari 100 merek kosmetik termasuk merek pribadi Sephora sendiri. Nah, akhirnya Sephora juga telah dibuka di pelbagai negara terkebuka di dunia. Dan juga mengoperasikan online shop sejak tahun 1998 di Amerika. Nah, jadi kalau misalnya di Indonesia kayaknya baru masuk beberapa tahun yang lalu ya. Kalau aku gak salah. Nah, di Medan itu baru tahun ini dan baru seminggu yang lalu. So, jangan lupa like videonya ya guys. Dan jangan lupa juga, please subscribe. Bantu Sasa cepet-cepet hit 50,000 subscriber sebelum akhir tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan. So guys, please bantu Sasa untuk hit 50,000 subscriber. Segera. Thank you. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di Sephora-nya. Sekarang tugas kita, tugas Sasa untuk cari barang termurah di Sephora. Sebenarnya gak ada dekat bakal dapetnya atau enggak. Soalnya, mungkin yang murah apa ya, menurutnya? Gak tau. Kalau menurut Sasa mungkin kayak kapas atau apa ya? Kita cari aja langsung. Cus. Nah, jadi guys, dari pertama kali Sasa masuk, Sasa itu nemuin bagi ini Sephora Collection. Nah, ini tuh ada beberapa wangi gitu dan harganya Rp129.000. Nah, di sampingnya Sasa tuh ngeliat ada kayak sampel-sampel gitu. Nah, itu juga kayaknya aku pikir bakal murah kan. Tapi harganya gak terteran di situ. Jadi, kita lihat yang lain-lain dulu. Jadi, Sasa habis tuh ke sampingnya guys. Di situ ada Sephora Collection juga. Tapi rata-rata harganya tuh semua di atas Rp100.000-an. Jadi, kayaknya tuh bukan barang termurah. Nah, setelah itu Sasa nemuin satu rak gitu. Sephora Collection juga yang ada kayak masker-masker gitu. Ada eye mask, ada face mask. Habis itu ada body polish juga. Dan ini harganya lumayan di bawah yang tadi. Ini tuh ada kayak body polish harganya Rp77.000. Ada beberapa produk yang disini tuh Rp80.000-an gitu guys. Nah, terus di sampingnya Sasa tuh nemuin face mask yang harganya Rp59.000. Dan itu tuh paling murah di rak itu guys. Soalnya ada juga nih kayak gini kan Rp80.000-an. Ini termasuk mahal sih kalau menurut saya untuk satu face mask gitu doang. Nah, karena kayaknya itu Rp59.000 bukan harga termurah di Sephora. Jadi, Sasa coba cari lagi. Sasa tuh nemuin ini guys. Ada karet Jepang untuk ikat rambut gitu. Sama ada beberapa jepitan. Jadi, Sasa kirain tuh bakal murah gitu loh guys. Dan harganya tuh nggak ada di situ. Jadi, Sasa panggil mbak-mbak yang ada di situ. Minta tolong tanyain berapa harganya. Sasa coba keliling-keliling ngeliatin beberapa makeup yang mungkin nggak sih ada yang di bawah Rp100.000 gitu. Tapi ternyata emang nggak ada guys. Rata-rata tuh semuanya di atas Rp100.000 gitu. Bahkan ada Rp1.000.000, Rp2.000.000, Rp3.000.000. Pokoknya harganya bervariasi banget. Terima kasih telah menonton! Di sini guys, Sasa tuh udah sempet kebingungan banget mau cari kemana lagi. Karena menurut Sasa tuh harganya tuh yang bener-bener tuh kayak di atas Rp100.000an gitu. Susah banget nyarinya. Jadi kayak kalau ngeliat packaging yang agak bagus sedikit. Aku yakin tuh pasti harganya agak mahal. Jadi nggak aku samperin gitu loh. Jadi kayak bener-bener bingung banget. Nah setelah itu, Sasa tuh nemuin satu rak yang penuh dengan bulu mata. Jadi kayaknya beberapa merek kayak di situ ada. And then, Sasa kirain murah dong kan? Ternyata harganya itu kayak paling murah tuh Rp77.000 guys. Bahkan ada juga yang Rp200.000an gitu. Nah pas lagi liat-liat nih, terus nggak sengaja ketemu sama Mbamba yang tadi cek harga jepitan sama ikat rambutnya. Dan ternyata guys, harganya itu adalah... Ikat rambutnya Rp43.000 dan jepitan rambutnya Rp100.000 guys. Oh my god. Dan itu emang sejauh ini itu paling murah. Ikat rambutnya Rp47.000. But kayaknya nggak mungkin yang paling-paling murah banget kan guys. Jadi Sasa bakal keep aja itu barangnya. Aku pegangin. And then kita cari-cari yang lain lagi. Nah di deket meja kasir itu ada kapas yang biasa kita pakai untuk ngapus makeup gitu. Dan di sini tuh nggak ada tertera harganya. Cuman Sasa ketemu pas terakhir mau keluar dari Sephora tuh harganya sekitar Rp50.000an gitu guys. Which is itu bukan yang paling murah. Karena sejauh ini yang paling murah adalah ikatan rambut karet itu. Yang harganya Rp43.000 yang Sasa juga nggak pengen beli itu sih. Karena nggak worth it kan. Jangan lupa. So guys tadi Sasa dan Lily udah di Sephora udah liat-liat juga. Tapi kita lagi kita lihat sebentar. Dan di situ aku nggak bisa ngomong karena rame banget. Dan ada beberapa lagu yang copyright. Jadi aku harus kayak nggak bisa ngomong gitu. So I'm trying to say. Jadi di Sephora itu tadi yang paling murah yang kita dapat itu Rp43.000an. Tapi belum tahu kira-kira ada yang lebih murah lagi atau nggak. Nanti bakal kita lihat. Pokoknya iya sih. Rata-rata itu di atas Rp100.000-Rp200.000. Bakal ada yang sejuta dan lain-lain sih. Jadi agak struggle. Agak susah nyarinya yang termurah. Tapi ada juga Rp69.000an. Terus kayak tadi masker kali Rp69.000an. Terus ada juga iket rambut Rp43.000an. Cuman aku juga mau lihat yang lain-lain sih. Harganya beberapa aja. Oke so ikutin terus. Setelah dari toilet guys. Sasa tuh udah dikejar waktu banget. Karena sorenya harus ngampus. Jadi langsung aja panggil mbaknya. Dan tanyain ini sampel dijual atau enggak. Dan ternyata dijual. Dan harganya itu Rp21.000an guys. Yang bawah itu ada bedbomb. Dan di atas itu ada shower gel. Nah karena kebetulan di rumah Sasa nggak ada batap. Jadi Sasa itu berpikir kayaknya bagusan shower gel aja. Dan shower gelnya itu ada tiga warna. Ada tiga wangi gitu. Tapi Sasa nggak ngerti wanginya itu bedanya gimana. Sasa pilih warna pink aja. Karena warnanya lucu. Setelah nemuin shower gel itu guys. Jadi kita tuh disaat itu udah face kayaknya bakal beli itu. Tapi tetep sabil cari-cari. Kira-kira malah tau ada yang harga Rp21.000 juga. Dengan produk yang lebih worth it. Atau mungkin bahkan ada yang harga mungkin. Di bawah Rp21.000. Mungkin kayak Rp20.900 gitu kali. Jadi kita tetep cari-cari sambil jalan ke kasir. Kasir ngeliat ternyata lagi banyak banget yang ngantri juga. Dan itu lumayan panjang guys. Antriannya sampai agak keluar sedikit dari jalur antrian. Jadi I guess kita harus ngantri. Dan sabar nunggu untuk dapetin giliran kita untuk bayar. Ini tuh guys. Itu juga ada beberapa produk kecil-kecil gitu. Contohnya kayak ini makeup wipes yang harganya Rp59.000. Bahkan ada juga beberapa produk yang kecil-kecil banget juga. Dan harganya itu yang bahkan Rp100.000-Rp500.000 gitu guys. Nah setelah agak maju nih ngantriannya. Sasak tuh nemuin ini yang harganya Rp21.000 juga. Ini tuh kayak botol kosong untuk kita isiin sesuatu. Untuk kayak kalau kita mau travel gitu kan. Biasanya kita isiin misalnya kayak sampo atau apa gitu. Akhirnya guys setelah 20 minitan ngantri. Sasak udah bisa bayar produknya. Dan itu termasuk lumayan lama sih guys ngantrinya. Karena termasuk Sephora baru kan. Baru buka jadi agak rame. Di meja kasir, Sasak tuh nemuin kayak lip balm gitu guys. Kayak chopstick gitu. Yang harganya kalau nggak salah sekitar Rp89.000. Dan itu tuh ada beberapa warna juga. Tapi ya, itu nggak di bawah Rp21.000. Jadi ini Sasak nggak bisa beli. So guys, akhirnya nih Sasak udah selesai juga belanjanya. Dan udah sampe di mobil. Akhirnya... Taraaa, I got it. I got it. Dan ini tuh isinya barang termurah yang Sasak belanja di Sephora. Ini aku bakal tunjukin bondnya dulu. Itu harganya Rp21.000. Jadi bondnya Rp21.000. Namanya itu Shower Jelly Dose Pink. Ya. Cuma gitu dong. Dan harganya itu Rp21.000. Dan... Teren, teren, teren. Siap nggak guys? Taraaa, ini ada warangnya. Dan itu ini ada beberapa warna. Ada yang warna merah kalau nggak salah ya. Merah, kuning, sama ini. Merah nggak sih? Merah atau oranye gitu? Kalau aku lupa, ada di videonya. So guys, ini juga katanya bestseller. Makanya aku beli yang ini. Tadi nggak aku pengen beli warna kuning. Karena gemes gitu kalau warna kuning. Tapi ya, kata tembanya ini bestseller. Jadinya aku beli yang ini. And ya, aku nggak bisa cobain sekarang. Karena ini sabun mandi. Tapi mudah-mudahan ini wangi. So guys, ini dia Rp21.000. Kecil banget. Ya, ada tulisan Sephora-nya. Kayaknya itu sih yang buat mahal. So ya, I think that's it for today's video. Ini Sephora. Pengalaman yang sangat unik menurut Sasa. Karena belanja paling murah. Tapi ini pengalaman yang kedua ya. Belanja paling murah. Kira-kira Sasa belanja paling murah di mana lagi ya? Ayo, coba komen di bawah. Jangan lupa yang belum like harus like videonya. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe. Channel Sasa harus subscribe. Baru Sasa hit 50.000 subscriber segera. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Supaya mereka juga bisa nonton. So, I guess see you guys in the next video. Bye!